Jajaran Polres Tanja Barat kembali menangkap pelaku pembakaran lahan dengan cara dibakar. Pelaku pembakar lahan tersebut merupakan pria lansia berusia 81 tahun. Sempat melakukan pengancaman kepada petugas, akhirnya pada 6 Agustus 2023, P. alias Wak Janggut diamankan oleh petugas guna penyelidikan lebih lanjut. Rabu pagi 9 Agustus 2023, Polres Tanja Barat menggelar konferensi pers pelaku pembakaran lahan dengan cara dibakar. Pelaku tersebut merupakan pria lansia berusia 81 tahun yang merupakan warga Dusung Karya RT10 Desa Sungai Baung, Kecamatan Pengapuan. Kapolres Tanja Barat AKBP Padri menyampaikan bahwa penangkapan P. alias Wak Janggut ini tentu berdasarkan laporan bahwa telah terjadi kebakaran lahan di PT WKS Kanal 6, Desa Sungai Baung, Kecamatan Pengapuan pada 1 Agustus sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, karena lokasi tidak dapat masuk alat berat sehingga tertunda pada esok harinya. Tepatnya pada tanggal 2 Agustus 2023, tim RPK dari PT WKS berhasil masuk ke lokasi untuk membuat embung kanal air. Namun upaya tersebut dihalangi oleh P. alias Wak Janggut beserta 7 orang, sehingga pembuatan embung kanal tidak berhasil dilakukan. Namun di hari yang sama sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, personil gabungan berhasil menuju ke lokasi lahan yang terbakar. Namun helikopter waterbombing milik WKS sebagai upaya memadamkan api di lahan yang terbakar. Namun pada 5 Agustus Sabtu sekira pukul 14.00, lahan kembali dibakar di tempat yang sama. Sempat dilakukan upaya preventif, namun tidak diindahkan. Dan akhir pada minggu 6 Agustus, petugas Polres Tanja Barat langsung menangkap P. alias Wak Janggut. Dalam penangkapan ini sempat terjadi pengancaman, namun P. alias Wak Janggut berhasil diamankan. Barang bukti lainnya juga turut diamankan guna penyelidikan lebih mendalam. Nah kemudian dengan dasar ini saya mengumpulkan seluruh perguna Polres, dan kami bersepakat bahwa upaya-upaya perintip, perintip yang kami laksanakan, tidak akan mempunyai hasil. Sehingga perlu dekor upaya terakhir, penegakan hukum. Kemudian hari minggu, hari minggu, tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 15.00, pilih kambungan yang Sabtu sendiri, melaksanakan perindakan terhadap persangkat P. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, P. alias Wak Janggut ini dikenakan pasal Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dengan ancaman penjara 15 tahun atau denda 7,5 miliar rupiah, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun atau denda 10 miliar rupiah. Untuk diketahui, P. alias Wak Janggut ini pada tahun 2021 lalu, juga merupakan binaan dari Polres Tanja Barat sebagai pelapor karhutlah. Karena pada tahun 2021 lalu, lahan sempat dibakar juga oleh P. alias Wak Janggut pada 3 Juni 2021 di Jalan 670, Kanal 4, Kanal 5, Distrik 6 PT WKS, yang merupakan struktur lahan gambut, hutan produksi, dan wilayah konservasi PT WKS. Sempat dilakukan pembinaan karena jiwa kemanusiaan, karena P. alias Wak Janggut merupakan pria lansia. Kami kenakan pasal 36, angka 19, ayat 4, juntuh pasal 36, angka 17, ayat 2, Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang perubahan Undang-Undang 41 tahun 99 datang utahan. Dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.